Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus panitia penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saksari kalah. umur-umur apa aja kan simpapat ya minimal beruah di lor dikidul diwetan di bahwa ngorong berulur dikidul wetan gulon ke sasar beli sasar yakunkan ilmu awal ilmu arah mendimangkate ngalor ta ngidul ta tapi ya aja sampai madepeng gulon ngangkate ngalor tuh apaan aja kan ya anak makannya seorang syekh vaki kan ngandika kaken ngibadai gulon panjadeng asami manusa ya lirkaya denik urib ya ning salah sabi jenik kitab tapi mingkene main ning dermayu mah kita bahasa Arab gabarigat pangki akhirnya diterjemahkan kan ngotembangan syekh vaki ngandika ngibadah kaya manusa syekh vaki ngandika ngibadah kaya manusa syekh vaki ngandika kaken singaran ngibadah ku kaya manusa syekh vaki ngandika kaken syarat syarat iku lirkaya denik urib rukune rukun iku lirkaya denik endas contoh jangan contoh syaratnya sholat ya syaratnya sholat kan islam balik akalik anak ketekanan pengundangnya kan jenabi atawa wakile saking suci headlan lanipas jejak syaratnya berarti urib beli urib tapi baka beli ngelakoni sholat berarti laka rukune kinki urib mah urib mung laka endase maksudnya jenabi ya syaratnya sholatnya kaken anak beli makhluk kang urib laka endase anak beli anak anak apa jenabi kaking kepiting endase ngendik kepiting yuyo empe derajungan urib urib endase maksudnya 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 ya maksudnya maksudnya ngulon atau menusakkan dua syarat tapi beli di guru kone ya uripi model kayak orang nah makanya kehidupan itu adalah sebuah pembelajaran bahwasannya apa yang harus kita pelajari ya pelajari kehidupan kulaklan pajadangan sami wacan perkara kang kang papat telur kidul wetan wetan kulon belajar ngibadah mari Allah subhanahu wa ta'ala kulaklan pajadangan sami dicipta mari Allah subhanahu wa ta'ala mudun tengah alam dunia jari wong tua beli mudun dia wakan tapi dibaturi kelawan sepuluh ya kang kang papat sedulur siapa aja kang baka jari wong jawa ngomongi aran ya kakang kawah adiari ponang getih tali dalipuser iya kan jari wong ajini sing mudun dibaturi ini malekat papat arane jibril mikail isrofil izroil jari wong modern kang papat itu apa unsur kehidupan manusia itu dari terdiri dari empat kehidupan apa ada unsur tanahnya ada unsur apinya ada unsur airnya dan ada unsur udaranya ini yang harus kita pelajari dari titik titik awal supaya apa supaya mampu bersatu dengan kehidupan kenapa karena mengenal Allah SWT itu kan dari titik makhluk 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 menuju sang sang kolik sawise diteliti mentok sapa maning oh ternyata bumi ternyata langit kita tinggal kita tinggal melitih maka sapa memperkenalkan diri makanya ikhrab bismi robik yang singgawi kigusti Allah singgawi lemah gusti Allah singgawi manus gusti Allah singgawi sakabih kabih Allah SWT sehingga dalam titik penciptaan ini adalah menafyukan semua makhluk yang mengaku dirinya sebagai Tuhan apa aja kan dari sisi penciptaan kalau memang kamu benar menjadi Tuhan serok ilok gawi apa ini ini mentok jadi pengheran sekanda penciptaan lata uzah fir'on serok fir'on gawi apa lagi gusti Allah gawi bumi melipatung sementa iya untuk membatalkan Tuhan Tuhan yang lainnya apa yang Allah sodorkan sok kalau memang iya Tuhan lain selain daripada aku apa prestasi Tuhanmu yang baru itu apa pernah gawi bumi apa pernah gawi langit apa pernah gawi banyak ternyata ternyata Tuhan Tuhan baru itu tidak pernah menciptakan apa apa maka batal mereka menjadi Tuhan makanya dengan anak Al-Quran ketauhidani subhanallah tapi ngandel kalau gusti Allah kenapa karena logika yang ditawarkan Al-Quran begitu jelas siapa yang bisa ngatur alam dunia ya kita bisa ya bisa sotih perang sana bukti ini kekayaan teman-teman melara tangger siapa yang menjadikan kaya ataupun miskin tetap kehendak Allah subhanahu wa ta'ala lah kita menusapu tugas yang menusapu tinggal kari dermang lakoni lakon nah baik benar sugi tak melarate tetap takdiri gusti Allah turu wabai baka takdiri wong sugi masuki mangsa burunga ya menggawean teman-teman baka kuduni melarat memelarat mangsa wah ya berarti baka makinan pasif ya bukan pasif justru dengan posisi seperti itu terus semangat kan menggawee berarti apa kita menang baik terus maju sugi melarat itu urusan urusannya kita menggawe kemudian kemudian putus asa kemudian kadang-kadang baka mikir tentang kemudian yang yang ya pengajian lagi enak-enak pengajian kemudian kita kita sembahyang puasa di jalan di jalan akan beli sugi sugi sembahyang sembahyang menceng priben garpek ayo mondok pesantren wiridan teman-teman beli lunga kaji-kaji arisin jeblat jeblat bay lunga nah makan makannya belajar supaya apa supaya antem supaya adem supaya ayam supaya terbawa semua itu diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala tugas menusani ayo lakon anak kan benar perintah Allah subhanahu wa ta'ala di dilakone waye sholat jalan akan sholat waye puasa jalan akan puasanya nanti kehidupanmu akan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai kamu menemukan titik kedamaian di dalam kehidupan arpa pemanin menggawai menggawai bayang ibadah ibadah kadang-kadang menusa dua pengen orang dua yang yang sebenarnya baka kanda apa-apa yang baka wilayah mene wilayah kempet dan para pesantren yang orang ini pengen dari sugi pengen temenan yakin waru waru caranya sugi sebenarnya waru apa yang baka pengen dari sugi mengkaya hasing sholot wiridana sholot ngibadah sholot benar benar makanan waru kan caranya dilakukan dibeli yang akan lebak yang akan lebak baka orang pengen sugi itu menggawin sing sholot mengibadah sing sholot belajar sing sholot apa sing sholot iya jadi supaya bisa maju dipelajari tentang kehidupan gulak lang panjang dengan sami Allah sudah memperkenalkan siapa Allah yang menciptakan semua ini dari ciptaan ini kita pelajari urib ngalam dunia dodok desa suka desa iya dodok sekarang blok kempet lahir ini tapi ternyata gulak lang sama kalau mana-mana kalau lingkungan kan di dilepas inilah yang menjadikan manusia itu apakah di dalam kehidupan urib kempet lahir kempet tapi orang nginum banyak kempet masa jakan sok di jaman sekian genai kempet uripe kempet ngaldina kempet tapi arang-arang ngedek bumi kempet kita ngedek ngedek kapan ngedek manjing manjing danak rami ke metung jaba napa pin blok iya tidak sadar gulak panjana ngan sami dipisahkan dari empat unsur kehidupan baik dari unsur apinya ya orang sekian bakal memasakkan tinggal kari colok benar apa yang terjadi penyakit ngamber kenapa karena kamu melepaskan diri dari unsur alam kehidupan ya kalau bumi wismari nepak kalau banyu wismari ngindung sing dinung banyu sing anak anak banyu kempet duduk duduk banyu anak anak iya iya kita sudah melepaskan dari unsur unsur itu apa yang terjadi kekacapan di dalam kehidupan unsur banyu lepas unsur udara sama masyarakat kempet ketika gawe bangunan tidak pernah menghitung struktur hawa gawe umah usul akah potongan kempet ngemete potongan sepanjol yang separoh nyolong iya gawe jendelanya cilik cilik lawangnya cilik cilik akhiri rotasi udara yang ada di dalam rumah mu kan kacau apa yang terjadi umah panas sok umah kempet zaman pengenan mbak diancing nyos adem kenapa karena lawangnya gede dibagi loros sorkaro lia lawang pengen kawaya masih angka beli umah nikir si mokonon muslaka wak subhanallah baka jagate panas tinggal buka lawang sore ayam pada mancing lawang sore tutup lawang duwure dibuka perlu kipas beli beli perlu kenapa karena menghitung situasi dan kondisi alam bareng sekian wong 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 hitung kondisi alam sehingga sehingga gula lampan dibobodoh habis habisan sehingga harus mengeluarkan budget tinggi kenapa karena kamu sudah melawan alam dan kehidupan konggung minum bentok pira seminggu segalon ngana sing limang ebu aneh sing sepuluh ebu bakan gonek angin water telung puluh lima erone lima alas rongpo rong puluh kenang apa beli ngan susing sumur dewa makanya urif aja blaga blaga kita lawan malaysia kita lawan lawan apa aneh namun di anjing racun bakal beli kelentar kapes makanya makanya gula lampan jengan sami diajarkan oleh Allah untuk apa belajar dari alam dan kehidupan apa yang ada di depan gula lampan jengan sami sing tanah gula lampan jengan sami sing air gula lampan jengan sami kenapa kehidupan menjadi seperti ini karena kita tidak apa yang ada dalam kehidupan kita ya sing tanah suket cecukulan pirang pirang tapi anak itu kempet bisa orang ngangun pedus masih anak beli bocak ini masih nom mak pedus ga langka langka anak beli bocak nom sing pengen ngangun bebek langka kempet semeni ambane suket tesa pirang pirang tapi ternyata krisis daging bukti bukti kenapa itu terjadi karena gulalan banja dengan semeni sudah tidak ada orientasi ke arah situ tanah seamban amban tapi rakyatnya kelapa tanah yang ngabrak udaranya apinya tapi tidak pernah dimanfaatkan dalam kehidupan kita kenapa kita tidak pernah berpikir dalam satu kampung seblok seblok sedih sama beli bisa rt banyu nemet dewek sumure dikelola dewek dituku dewek dibayari dewek menjadi aset blok apa beli jutaan rt itu akan menjadi aset baru di dalam kehidupan tapi ternyata subhanallah orang dikelola 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 kekayaan dikelola bayar dikelola balik bayangin perusahaan air minum Indonesia di luar negeri manjing Indonesia di sedut banyak Indonesia diolah energi Indonesia bayar orang indonesia begitu olibati olibli orang indonesia orang olia apa makannya apa makannya ikra bismirab bikal lade lakukan belajaran awalnya adalah dari penciptaan apa yang Allah ciptakan di dalam kehidupan gula lanpanca dengan sami untuk dimanfaatkan dalam kehidupan gula lanpanca dengan sami supaya benjang ibadah maring Allah subhanahu watalah bisa antang bisa adem bisa ayem kenapa karena seluruh kebutuhan kita sudah terpenuhi saway makmur penghasilannya oke wong ibadah bakal berhasil jejek adem bidak bakal waya yang ibadah berhasil entok amin amin gak cendok sok ditinanap jamaah kalau wadah sampeyan begitu sampeyan jadi imam rabini jadi makmum begitu mengucap gairil maktub ya alayhim walad ballin amin berarti masih berhasil tapi bakal berhasil entok duit entok walad ballin amin makanya makanya gula lantan jadangan sampe dipelajari kehidupan untuk apa dari kholak koin dari penciptaan yang Allah ciptakan kemudian dipelajari supaya apa supaya bisa dimanfaatkan oleh kehidupan gula lantan jadangan sampe kenapa kemana menuju menuju ridha Allah subhanahu wata'ala kanggo sangung ibadah maring ghosti makanya kudu belajar jadi ikro apa belajarlah bukan bacalah ya boleh dimaknai bacalah boleh karena koro'a juga bisa bermakna bacalah koro'a juga bisa bermakna belajarlah makanya ketika Jibril mengatakan kepada Muhammad Muhammad dia Muhammad ikro eh Muhammad bacalah makanya sebagian ulama menyatakan nabi bisa maca ada anak maning yang menatakan nabi bisa maca tapi belipati pintar makanya jawab saya bukan terpelajar maksud itu dari mana benar walau kurang ngotot bakal lebakin karena tafsiri akhir ini ribut ngotot ikro itu bacalah nabi itu tidak bisa membaca mengledek nabi Muhammad apa bisa baca ya walau aklam makanya aja ngotot kenapa karena kita zaman aduh karo kanjeng kanjeng nabi kur'an yang kita hadapi sekarang ini bukan kur'an pada waktu zaman sahabat maksud ya kan eh laman sing di waca kur'an zaman sahabat yakin wak sejaman yang sampeyan mondok beli apa beli kita mendeleng pun orang muni muni acan loh kenapa kan karena pada waktu zaman kanjeng nabi huruf arab kemung nali malas sekina nabi huruf arab walau lukur mengenai pira mengenai mengenai malas mengenai alif terus kaya jukung bisa dada tiba bisa muni tak bisa muni sa bisa muni nak bisa muni ya terus ane mani kaya wong ruku sekine ya bisa muni ha bisa muni ho bisa muni jah ane dal ane lorok isan sini lorok sode lorok pengen padak be makon makanya aja belak belak kita enggak perlu ulama enggak perlu kiai ya mana waktu nabi kak kita butuh ulama kita butuh kiai untuk mempelajari kalau di zaman pangg perlu tapsir kenapa yang ngapain ditapsir akan nabi anak kono ya beli paham karena kita di pribeng di 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 jawab bareng sekir ya mend tak kone wis ad zaman waktu zaman kan jenab ya enak kehidupan nyata makanya dalam kehidupan nyata langsung semua pertanyaan dijawab oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam tapi setelah wafatnya rasulullah itu tinggal para sahabat apa yang tersisa bukan kenyataan tapi narasi kehidupan nah narasi kehidupan ini bagaimana terbentuk tergantung sohabat yang seneng bisa dia bakal ngagung ngagung akan yang beli pati seneng biasa biasa baik orang-orang yang memenji nabi pasti akan menjatuhkan nabi ya ini zaman sahabat sudah mulai ada kesimpangan perbedaan perbedaan pendapat apalagi setelah sohabatnya tidak ada apa yang tersisa adalah histori tinggal catatan jari sohabat ini ngomong mene jari sohabat ini ngomong mudun mengsor catatan mau ya berdasarkan suka dan tidak suka yang seneng tetap diagung makan makanya catatan nabi pernah ngomong sedangkan hadis tersendiri itu dibukukan 200 tahun setelah wafatnya nabi makanya aja belaga baka kandah hadis baka ngajak kitab hadis beli langsung koholah rasulullah anna an 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 sampe sedawan kadang-kadang hadisnya selembar mungsici iya nah iya an qin an qin an qin an kiri supaya jelas sambungan sambungannya sambungannya jelas sambungannya jelas berarti kabelnya anasetrum bakal kabel anasetrum ya pasti murube bakal boklame bener ma sekalipun boklame limang watt tapi nempel ning kabel sing anasetrum tapi padang beli sekalipun beli padang tapi bisa dati penerang ning masyarakat sekalipun mondoke beli tutuk ngaji nek beli tutuk bisa nek semaca kuran kurane tapi mau nek kabelnya sambungannya bener gawe tajuk ciliki ake santri nek padahal limang watt ya tapi senajana ilmune ebat sekolahe duwur sarjana S10 lah ya S1 S S2 ilmu apa baik bisa tapi nyambung ning kabel sing laka sekrum pin per segala galak tapi beli murub maksudnya kan boro-boro memberikan pencerahan kepada masyarakat boro-boro memberikan penerangan kepada masyarakat malah justru mengadu domba kehidupan masyarakat kenapa karena kabel sambungannya beli jelas maksudnya beli jelas ya ngaji ini pun yang jaman sekin orangnya lor apa wadati wong pinter sing penting akrab karo gogel kuotane ake pinter bisa jadi ulama bisa jadi ulama tapi ulamanya sifatnya nakiro bukan makrifah kenapa karena beli jelas sambungannya bisa jadi muqtada bisa jadi muqtada tapi muqtada mu'akhor iya makanya makanya sambungannya sing sing jelas keilmuan makanya anak kehidupan nyata pada waktu zamannya kanjang nabi saya bisa kanjang nabi laka ditutup kan sohabat sohabat laka narasinya itu sehabis tinggal dari histori penulisan sejarah dari mana dimulai dari tabi'in ya kan dari tabi'in dilanjut kepada tabi'ot tabi'in lanjut maning tabi'ot tabi'in dilanjut maning tabi'ot tabi'in lah kita kan anak jagat tempeki mduwismira tabi'ut 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 manakah kenirki nah maka ketika terjadi perbedaan ya adalah sebuah keniscayaan pasti makanya aja geger wis beda ya babe aku yang serok beli ya wis aja ngotot ya nah iya ini jadi banggi ke piraya ada yang sang alas ada yang merong puluh ada yang woluh wolulas ya yang durung masih ya puasannya pirang dina ada yang bis wolulas ada yang bis sang alas ada yang durung-durung acan nah iya nah iya malah baka raya mesti nguluk mesti beli lokek mesti sasa fitra mesti seluruh kelambi mesti beli-beli acan di lokek nah makannya apa makan ini gulaklan panja dengan sami belajar ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan membuka pemikiran gulaklan panja dengan sami supaya apa supaya kita menerima perbedaan ya belajar dari alam dan kehidupan oh ternyata wong tua bengen mebelajari mekonon karo sedulur kang papat dan manusia lahir kita dibaturi sedulur papat apa ada pelajaran agama kenake tentang bab korin bab jin itulah pendamping-pendamping dirimu di dalam kehidupan mung arane beda-beda baka jare wong haji mung arane jibril siapa jibril jare wong tua arane kakang kawa semua yang bersifat jibril itulah kakang kawa itu jibril kan tugasnya memberikan wahyu wahyu itu apa wahyu itu adalah pemberitahuan dari Allah kepada makhluk baka sindipai nabi arane wahyu baka sindipai kekasih gustiaullah arane ilham baka sindipai golongan mbah arane wangsit baka sindipai rombongannya kita impen firasat instuisi itu dari mana ya dari jibril kan iya ngimpi untuk bamek iji coplok mubengiku ngimpi neko oh berarti bakal anak wong tua kan bakal ninggal dunia mau maning anak ngimpi maning kita kejemu mubengiku di gupedula oh ternyata boceh jomblo ya wis nokparek jodoh neko ya nah iya ngapa itu impen itu takayul musail menang belajar ramaning apa ada di dalam Al-Quran bicara tentang impen yang selawin nabi mana nabi spesialis impen nabi yusuf alaihi salam dibuka surat yusuf ayat terlukan ya singawit idkola yusuf li abihi abati inni ro'aytu ahad asyara kawqab wasyams wal qomar ro'aytu humli lisa jidin idkola nalikane nandika yusuf sopun nabi yusuf li abihi ning bapane ya abati pamu bengi kita ngimpi dalam sebulas lintang sebulas bulan sebulas serang ngeka besujud ngadepane kita arpa bapane jawab kawla taksus rukyaka ala ikhwati kawla yusuf awas aja kandak kandak impen kenapa karena impen kiri ningkono gadang nabi lamun dibuka patih ini dulu rira manakah kene ngimpi maning yusuf mancing penjara anda mimpi kan pelayan raja loro sing si ngimpi ngapa roti di troto liman si jine ngimpi apa ngimpi meres anggur di suguha kening raja apa jare nabi yusuf sampian singgawa roti di totoli manuk di hukum pancung sampian singgawa anggur di peres di suguha kening raja bakal jadi pelayan maning terbukti beli terbukti praga kun raja ngimpi maning sesurah kan impen orang wong islam beli belajar ngimpi nyala nyala kaken bisa lah makanya kiai kiai juga para alim alim para ulama islam kan membuat buku tentang impen babul ahlam makanya pelajari kitab impen dia belajar dia belajar sing kiai sing bener karo kitab sing bener jokono belajar impen kitab potokopi ya kacau sing di gratis yang potokopian ngimpi dicokot ulah ya dibahas ulah berarti sangat bakal ulah barang nyokot ya berarti kan nyokot mauntun lorok ulah 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 berarti bakal beli 92 ke 29 jikin dia kan kacau dan ini kacau kenapa karena sumber kitab nya orang orang jelas bukan dari kiai bukan dari ulama tapi dari sebaran foto fotokopi ya akhirnya terjadi kan ke wong edan kehidupan wong edan ya survei titinana baka jam seolah seluwi mau maksud disrok titinana baring gawa-gawa kertas sing dipasang 92 matune 2 9 wong edan kuali disiram disiram iya nah iya oh jadi ada ada babnya tersendiri tentang impen jadi semua yang bersifat jibriliat itu dibelajari ada pembelajarannya makan yang ngaji asing benar aja gampang nyala nyala kaken wong karena subhanallah wahi itu berupa impen ada sebagian berupa impen ada sebagian berupa institusi ada sebagian berupa getaran ada sebagian langsung jibrilnya datang di hadapan rasulullah sallallahu alaihi makanya baka belajar makanya dipelajari dari mana aja kan titipnya dari alkitab makanya orang yang beriman orang yang sudah percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala titik belajarannya itu dari alkitab bukan hanya sekedar alquran loh baka alkitab akan menjadi manusia-manusia yang hebat aja maning quran taurat yang dipelajari dari sisi alkitabnya menjadi manusia-manusia dahsyat ya kan rombongannya inguswan zamannya nabi musa ya siapa zamannya nabi sulaiman siapa anak asib bin barki yang bisa memindahkan istana ratu bilgis ke depan kerajaan nabi sulaiman sopong zaman sekian bangun dalan dibeli prakat prakat ya zamannya nabi sulaiman istana digotong bungsa ketipan ada kamu kira quran bohong nah makanya ketika wingi-wingi kandat tentang isra miro jelas kening tanda jauh orang angin nabi mangkat masjidil haram masjidil aqsa manjing akal manjing akal kenapa karena tanda jauh bisa mencelat ketemu aduh baik ya termasuk mengutang yang mencelat ketemu aduh baik dirung suwekanda anak layabi motor ketemu hilang baik makanya makanya ketika pembelajaran islam di tanah jawa analoginya cepat kenapa karena di jawa keilmuannya sudah mencapai titik kehebatan yang belajar kitab taurat itu bisa mempunyai keilmuan yang begitu dasyat bisa memindahkan istana Bal'am bin Ba'uro itu ahli dalam ilmu telekinesis sampai sekini orang-orang Yahudi kan ahli dalam bidang ilmu itu ya zaman Amerika inguswan devisi perdukunan Amerika yang bisa mengalihkan senjata nuklir ketemu hilang ya kan makanya bikin sekolah star war ya kan siapa murid yang terkenalnya namanya David Copperfield itu webat golongan golongan ilmu ahli ahli sihir dari mana itu sumbernya dari kitab taurat termasuk termasuk dari kitab zabur Nabiullah Dawud alaihi salam apa yang dipelajari yang dipelajari itu kan tentang galian-galian yang ada di dalam bumi kenapa karena Nabiullah Dawud alaihi salam itu adalah manusia yang menemukan biji besi senjata yang terbuat dari besi itu dimulai dari Nabi Dawud alaihi salam pembelajar tentang keilmuan kitab zabur ini sekarang menjadi ahli tambang di dalam kehidupan dunia siapa mereka itulah yang disebut dengan kesatria templar kesatria templar itu kitab pegangannya apa kitab pegangannya itu adalah kitab zabur sedangkan Al-Quran membahas segala sesuatunya kanda tentang listrik jauh sebelum Thomas Al-Fa Edison kanda tentang bohlam Al-Quran bisa ngomong Allah nurus samawati wal ardmas al-nuri hikamishkatan fihamishbah al-mishbah ufiz zujajah az-zuzajah tukah an-nahu kau kam umpamane cahayane kayak gusti Allah ikulir kayak denin nur ya fiham misbah ningjerone kaca kaca gemerlop kayak lintang padang gue biar langkah lengan apa listrik maka terjadilah gas semua sudah ada di dalam Al-Quran cuma kita tentang kehidupan yang awal-awal Al-Quran diperkenalkan dengan kalimat Alhamdulillah irabil alamin arrahman irrahimi maliki yaumidin sampai takang walab dolin terus beragakun kan kanda tentang alif lam dhalikal kitab hula rayba fihi hudalil mutakin siapa al-mutakin al-lazina yukminun nabil ghaib yukminun nesolah wamim marozak nahom yung fikun ini berbicara tentang kehidupan manusia watake manusia yang urip sampian sampian bakal urip antara lingkungan manusia kong si patih si jiamano lorok kak paru nah iya terus apa maning al-munafik kan dijelasakan si patih bakal aman berarti orang seneng sampian orang sing andel sampian sampian berbuat apa pasti mangsa ngomong aja maning benere tekang salah masih maklumi kenapa karena buru jaba jerone itulah al-la dina aman bakal wong sing andel sampian bisa orang perlu kanda bisa sampian enggak ditutupi tapi dalam kehidupan sampian bakal ketemu karo wong kankah haru wong sing sengit karo sampian kayak ngapa wateke inna ladina kabaru sawa un alaihin bakal wong sing sengit sampian bener kayak ngapa anggersalah makanya aja temen temen dilaten wong kayak konon ko terus apa maning dimukminin ana bakal yang ada sampian ya kang hebat kang supaya apa dibelajari ini manusia yang nanti kamu temukan di dalam kehidupan ana wong sing seneng sampian ana wong sing sengit sampian ana wong sing indah indah seneng sampian kalau kamu tidak bisa membaca watak manusia dalam kehidupanmu kamu akan hancur dalam kehidupan kenapa karena ribuan orang mencintaimu tapi justru kamu memikirkan orang yang membenci dirimu ketika engkau diputuskan cinta seribu orang yang mencintaimu mengelilingi di tengah-tengah kamu kenapa engkau meminggilkan pengkhianat di dalam kehidupan nah iya ketika ditinggal sang kekasih kan dia kan pengkhianat di dalam kehidupan maka jangan pernah bersedih tapi berbahagialah kenapa karena orang yang meninggalkanmu adalah orang yang rugi kenapa karena dia meninggalkan orang yang betul-betul mencintai dirinya tapi kamu harus bersyukur kenapa karena kamu sudah membuang seorang pengkhianat di dalam kehidupan kalau diputus cinta kalau status berbel baik maka dalam kehidupan gulalan memberikan bimbingan orang yang mencintai dirimu maka jangan pernah sia-siakan orang-orang yang mencintai dirimu dekati mereka bersatulah dengan mereka ada pun orang yang membencimu saja teman-teman diurusi berarti pegele baik diomong kayak ngapa gak anggar orang berikan kamu seribu alasan kepada orang yang membencimu mereka tidak akan pernah mau tahu tentang dirimu bujareng pokoknya beli kita makanya dalam pepatah Arab sering mengatakan terhadap seluruh ay kalilatun iku ketul kaya dine matanya lagi sengit beli sakap bahasa Arab bahasa Jawa sering diomong akan wong demang pancen beli kurang wong sengit pancen beli kurang ayu ne ayu ne karena cinta ganteng ganteng hati ne olah kaya yuyo waa jadi ketika orang itu dalam kondisi cinta apapun akan terasa indah maka maka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dasarnya apa supaya kuat dasarnya adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka singarane wong demen ku sepira beli nake sepira sangsara sepira larane beli kerasa kabe beli kerasa kabe singarane wong lahiran ku enak da belenak bu bu belenak tapi karena demen akhirnya mateng maneng mateng jadi rasa yang bisa menghilangkan semua rasa itu adalah cinta rasa sakit tidak menjadi sakit ya kan makanya ketika engkau membayangkan ketika memasuki dusun cinta penuh dengan kebahagiaan bohong ketika engkau masuk di dalam dusun yang bernama cinta di depan gerbang sudah tertulis selamat datang penderitaan kenapa karena cinta itu mesti diuji dengan penderitaan bohong kamu mengatakan cinta tapi ketika kamu tidak mau diuji dengan penderitaan bahkan wong iya benar-benar demen aja maneng gudau gerigis aja maneng dao udan bledek jegurannya mang wong lagi demen sepira lagi repote orang gini ya jakan kita demen cang keme mbak orang lagi demen malah repot dan rajak enggak bantuan apa eh seharusnya dengan perabatan pegawian semua repote ditinggal tinggal beli tinggal tinggal kaki atas bar berbar beli duit nyelang dikit jangan nyelang duit baik 10 10 euro kratak mangkat semua lagi repote rajak durung tadi tinggal jagate gerigis tekan perabatan untuk apa menemui orang yang dicinta begitu tekan perabatan apa ngemi baso njalok baso akhirnya duit mungbong 10 yuh baso maura ya begitu baso dodok gawin aam makan padahal gawin rajak maunya durung makan makan acan tapi untuk yang dicintainya dia rela memberikan yang 10 ribu biarlah kamu yang makan aku yang kelaparan wis no akam wis war wisenok baik ya akhiri wadone baso dwek kan daripada kecut kelicat kelicut jadi nyulat udut cekres buol begitu lagi enak enak udut sing wadone watuk nyegrak diputus beli diputus beli diputus seroga rombok bakal beli mancil ngurang nah iya jadi semua kesusahan itu bisa pudar bisa pudar bisa hancur apa dasarnya cinta mempermasalahan cintanya kita kembu mujur mundi buru buru lagi repot buru buru lagi anak pegawai lagi ngak kur anak suara mas cinta yang lebantir yang duduk yang tidak yakin nah iya tapi dasarnya siapa dasarnya adalah cinta orang yang mencintai itu subhanallah tidak ada rasa sakit tidak ada rasa putus putus asa ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala maka tidak pernah ada derita padahal ketika melihat sejarah adalah penderitaan penderitaan dan penderitaan tapi rasul tidak pernah merasakan itu sebagai sebuah penderitaan kenapa karena demennya kak rogusti oh dicibit semana abang beli iya makanya cinta itulah yang akan menjadikan gula-lan banjana ngasami kuat di dalam kehidupan makanya dalam persifatan kehidupan manusia yang dijelaskan tentang cinta tentang aman kepercayaan kepercayaan kepada apa bukan hanya kepada yang tampak bukan hanya yang real tapi yukminu nabilgoi kenapa karena yang paling dahsyat di dalam kehidupan itu bukan yang tampak oleh mata tapi justru yang tidak tampak oleh mata makanya yang hebat saya beli katon hari yang hebat itu adalah rohnya maksud rohnya kita dodok dicabut kayak masih pada patin jenguk bubar di kaki berarti yang hebat yang katon itu yang beli katon makanya yang hebat di dalam kehidupan duduk yang katon yang beli katon mempermasalahannya manusia modern belajar yang katon yang beli katon ditinggal pengumuman besok akan ada pembagian pembagian apa jata covid 19 masyarakat harap berkumpul di bala desa jam 9 pagi pengumuman jam 9 jam pituis pada mangkat di kaki kenapa katon gak ada mulai duit telung atus tapi begitu khotib khotbah hadirin shabane wongkang sholat berjamaah barisan ini ngarep bakal oli onta barisan kedua bakal oli sapi barisan ketiga bakal oli juaran barisan ningguri bakal oli wadus kenapa karena dikejar singka singkaton padahal yang sangat berharga di dalam kehidupan bukan yang nampak tapi yang tidak nampak lah hari ini nampak gampang gampang Al-Quran bisa semua orang bisa ketika mau belajar tapi bisa hebat tidak tergantung di dalam beli mah Dau hebat Bismillah hari bismillah sekedar orang-orang cekapirah makanya ketika nabiullah musa alaihi salam dikejar raja fir'on kepepet di pinggir yang laut fir'onnya wisparak tinggal ngangkat tongkat ucap bismillahirrahmanirrahim sabet tongkatnya lautnya sigar ada di dalam ya apa bismillah yang hebat maksudnya cekan maksudnya bismillah yang hebat kok bismillahirrahmanirrahim kok tekemetakan tongkatnya nabi musa ini tegawang kempet bisa aja laut dampiang kunbet dikit kok bakal lagi banjir-banjir kecegupan tongkatnya terus mucap bismillah aja sepisan selikur terus sabetakan kayak sigar beli kali ini paling tongkatnya yang belaratan namakan jadi yang hebat itu yang hebat itu al-ghaib siapa itu adalah Allah subhanahu yang menjadikan hebat bismillah bisa jadi hebat kenapa karena betul-betul yakin dengan Allah permasalahan sih hebat kudu jambi ini yakin beli kadang-kadang bisa wajah kitab ayat kursi itu hebat jin setan merkayakan kabe kalakabe anak pocong wajah karena kursi kabur anak buta wajah kena sok bakaya bener gawang tengah kuburan terus kuburan blok aduk terus di wajah dudu setan yang melayu yang wajah yang aduk apa ayat kursi ini yang hebat dudu ayat kursi ini yang hebat sampian yang wajah bacaan kadang-kadang ayat dudu kuran dudu bisa hebat ini bukan kata siapa pengalaman dewek awal-awal kula rumah tangga 6-2 anak siji anaknya kula bakal mulai maghrib nangis sampai tegang subuh setiap malam sampai tegang kita bingung ya Allah berikan padahal ya kuran pintar sampai tegang batur-batur solusi ini bagaimana besok baca kaken kulhu pingpira sewu wacah sewu tiga hari berturut tiga malam berturut-turut kulhu sewu waduh sejam setengah awal-awal bakawi selancar sama paling sejam ya begitu di wacah kaken kulhu alhamdulillah tambah santar nanti si tiap tiga malam berturut-turut tiga malam berturut-turut tiga malam berturut-turut tiga malam berturut-turut kenapa usai yuman jaluk pendongan begitu tegawa mana salam waalikum waalikumsalam kenapa jika manusia kaken anak kulhu bahkan makhluk nangis sampai tegang esok kita mengandalkan sampai sampai kaken kaken Allah muna kaken kaken Allah kaken 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 Allah begitu ke panah kaken dimban terus di wacah iku wacah kaken dudukul duduk ayat quran ngomong bismillah rohman rohkim yang orang mohon bismillah rohman rohkim sirip idem bohkain peprekan goreng kemang man sirip adem kaya beligo sirip idem bohkain peprekan goreng kemang man sirip adem kaya beligo bari dimban diwacah pindu wislos dikang insya Allah joko bengimah lali jibo jiko begitu balik tekan ngumawa des maghrib turu lali jare wadu diambu masih bokat durung isa bokat anak adan isa tangi ternyata beli tangi sampai tekan esok dibengi bengi kita jomblong yang mangsa yang pulhu kala sirip hidem kita kita sirip hidem goreng boge inem peprekan goreng sirip adem kaya beligo waras nggrunok bewa sawang iwang niki apa sebab sabit iya kadang wajahnya sirip hidem boge iya nama tak pikir ya wano sirip hidem boge inem sirip boge inem inem kutukang dagang jamur ya peprekan goreng kemang mang bibit geni dipeprek digoreng bisan coba bayangin iya iya rap sirip adem kaya beligo akhirnya sawang iwang inggrunok jadi dinam aning kita dola ya salam walaikum walaikum salam alhamdulillah semua anak kula kabeng kawis bisa lalih ya aku duduk kersan yang kita kersan ngolot kita bisa kemung kaya duduk punten punten sampai tekan retel duduk lagi ngeleng seyakin kemah apri pun si jekang ya dikaki kader wajah sirip dembok gain eneng kok bisa anonim orang kaki buyut kita hebat sepeng enik mong kita dik kare pd wik kongkon ngaji beli gelem kongkon mondok beli gelem mong kula kuh diwasi hati dipahai amalanku sirip dembok nginep perekan goreng kemah ngerep sirip adem kaya beli kongkon puasa patang puluh dina patang puluh bengi iku bukai nganggo segatekan sekepel terus bakat turum sengliliran sholat limang waktu beli kena ditinggal apa ngelong oh pantas dudu sirip dem patang puluh dinan wis karuan bang ane ketan sekepel sholat beli kena ditinggal turun mong sang liliran bahkan lilir wis beli turun mana pantesan hebat jadi kita kan kulhukan dadak apa beli wiridan apa ingin beli hebat hebat tapi baka orang mengen begitu wacaan subhanallah bismillah diwaca puasannya semene dina tapai semene akhirnya kurannya bukan hanya sekedar bacaan tetapi menjadi sesuatu yang hebat makanya sesuatu yang biasa ketika didalami akan menjadi luar biasa sing arah agang sepengetahuan gulaklan panjang dengan sami kan hanya sekedar panggilan sholat di negara mana pun adhan hanya panggilan sholat tapi begitu orang-orang tasawuf mendalami tentang adhan adhan diwaca semene allahu akbar allahu akbar allahu akbar asyadu anna muhammad rasulullah sewo hayal al-sholah sewo hayal al-fala sewo ya kan la ilaha ilallah sewo puasanya semene dina untuk apa santit sebat apapun hancur ditabrak adhan di tanah jawa menjadi doa yang dasyat apa adhan 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 anna wong harapan memangkat tanbriwin kira-kira mangkat selamat balik selamat sadurungnya mangkat diadhani dikit supaya mangkat selamat balik selamat makanya kan umum ini kurang terpengantin rombongan begitu ngarep lamang oh pajak mangkat adhan dikit kan supaya mangkat selamat balik makanya bahkan simpelin meneng sakane anna wong harapan mangkat diadhani kaya wong harap sembahyang meneng meneng jadi adhan bisa untuk doa itu bisa adhan juga bisa untuk doa tolak balak contoh anak angin santr manjing mengkempet diadhani terus beli manjing kok bisa yaitulah kehebatan adhan ketika sudah diperdalam angin dibli sidak manjing anna umah kebakaran adhan wakbar genik kira tapi salah si jibay gini gini majar kang ustad bakan umah kebakaran adhan adhan kabe laka wong gawa banyu laka wong nyerain yang terperagat wak hari kaya kone salah si jibay adhan kabe kabe yang gawa jadi adhan menjadi doa yang hebat zaman itu dibuktikan zaman kerajaan cirbon kan sudah dibuktikan ketika racun menjangan mulung menyerang kehidupan masyarakat cirbon apa ngancur adhan kan wong pitu makanya adhan sampai hari ini masih diabadikan di masjid cirbon masjid cipta rasa bahkan dina jumat wadhan wong pitu barengan wak sampai meleduk nah iya itu dibuktikan jadi adhan wadhan subhanallah bisa menjadi doa tolak bala bisa jadi penghancur santit bahkan wong keranjingan bisa diadani misalnya bocok keranjingan kelepak kelepak candak adhan allah 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 mari yasal belajar dikit buasanya cari cari kelepak jadi bisa saja kakadam bisa jadi bakal belajar ya bakal belajar ya nyacak aja mengjabat dikit misalnya jika belajar wiridon tentang adan kakak nolak jin kira-kira pengaruh surupan bisa hilang ya bakal nyacak aja mengmana-mana menggeluarga dewek dikit bakal tanah sing kesurupan pak adanana ya bakal tanah kemburah bini sing wetesuk merengut berarti keranjingan jin kunko berarti keranjinganku nah pribend caranya ada nanak maka orang wadun mulai perangat 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 nafsu berintik singguri canda kesat Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar asyadolah mari ya paling risiko ya paling berkegiatan kembali jadi bacaan-bacaan itu bisa menjadi ketika terus di dalam anak bacaan berbagai macam keilmuan itu tidak akan pernah habis ketika di dalam jadi dari sisi kehidupan realita Quran sumber keilmuan dari sisi mistis subhanallah Quran juga sumber keilmuan permasalahannya mengkeilmuan nyata beli mengmistis beli dikurak-kurak-kurak hukum 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 maksudnya eh singaran hukum kurajak maksudnya eh iya bakar pantanda rajak ya kanda tanduran dikit gak wakbar maksudnya kanda tanduran ya si yang gawini rajak tanduran elaka si ngerajak dia apa maksudnya mari berbicara amal dulu supaya amal kita terjaga baru kita berbicara hukum ngamal beli apa beli masjid bangun tajuk bangun fatwaan teman-teman menu sakwen ya ngamal beli apa beli buruki bocah beli makane makane kenapa islam bisa tersebar di indonesia secepat itu karena dua-duanya dijalankan dari sisi teknologi para waliullah itu bukan hanya sekedar orang sakti tapi orang-orang ahli sunan ampel itu dalam ilmu tata negara sunan bonang ahli dalam ilmu atian termasuk sunan kalijaga itu yang menjadikan pertanian itu maju di wilayah tuban itu kan sunan kali mempermasalahannya bakat kanda wali kandanya sakti bisa mabur beli lok kanda bagaimana dulu sunan kalijaga membangun tata pengairan yang ada di wilayah tuban bagaimana bisa menghidup menjadikan padi itu panen dua kali dalam satu satu tahun bagaimana bisa meningkatkan kualitas padi keilmuan itunya tidak tergali sing digali sakti ini baik mong baka wiridankin konennya dati sugi akhirnya mong masyarakatnya beli sugi sugi tapi baka wong subhanallah ya bagaimana beternak ya kan bagaimana berdagang itu diajarkan kenapa Islam bisa menjadi maju karena pintar pintar dalam ilmu perdagangan pintar pertanian pintar peperangan pintar kan wali-wali ini kan disuplai setelah datangnya Maulana Malik Ibrahim mendatangkan ahli-ahli baru ahli perangnya siapa ahli perangnya didatangkan dari wilayah palestin siapa namanya sunan mudung siapa sunan mudung sunan mudung itu adalah bapak dari sunan kudus itu ahli strategi perang pada waktu zaman Majapahit ya sunan mudung langsung didatangkan ya kan begitu santit ya pelet ngepet segala macam diuduna kenal ahli siapa syek Maulana Maghrib dari wilayah Maghrib meneng ini beli betah kenapa beli betah karena beli biasa mangan sega mangan apa maulana Maghrib di wilayah Maghrib ini mangan roti bareng tekang dimpani sega beli tadi masih ingin balik dari sunan bonang saja balik kotak gawek maka di gawek akan sunan bonang roti tapi bahan beras maka terjadi yang arah cimplok jadi cimplok apa siapa syek Maulana Maghrib tukang tulak balak maka cimplok dicitak baka bulan ilmu tata negaranya sunan ampel yang mendidik pangeran pangeran Majapahit dididik tentang ilmu tata negara bagaimana bernegara karena negara itu nanti terdiri dari dua titik kekuasaan ada penguasa negara ada penguasa bangsa ada negara ada pemerintah pemerintah makanya di zaman Majapahit ketua kepemerintahan gajah mada ketua negara ya hayam buruk makanya duitnya jelas mana duit negara mana duit pemerintah ini Indonesia jelas di indonesia di indonesia pemerintah mana lembaga negara mana lembaga pemerintah pemilihan badan pemilihan dipilih oleh kepala negara kepala negara nyalon maning ya masih iya anak buah kongkong muasiti kan ngonon ya ya iya dulu tata negaranya jelas kepala pemerintahnya siapa kepala negaranya siapa ya tapi Indonesia kan masih dalam proses durung durung lawas masih cilik Indonesia durung jejak satu setahun ya makanya ibarat bayi ya masih titat kita semua ini yang penting alhamdulillah ya jahatlah menunggu selama dumbar nabibisan NUN menang bayi ini NUN itu mengharap lumayan kalau NUN itu berharap pengajian dari kuduan izin ini 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 bebas dari gerutuk gerutuk bayi alhamdulillah makanya ini saja kalau NUN ini lebih kenapa karena memang yang ahli dalam bidang keagamaan selahkan ini kita meragu kenapa ragu yang belajar agama setahun tahun belajar Al-Qur'an belajar hadis belajar berbagai macam ilmu ini yang penduk pesantren yang penduk pesantren ya selesai keman makanya duduk NUN kurang patik ngantel apa salah saya tidak pernah menyalahkan orang lain tidak 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 tapi kurang yakin beli tetap tidak sekedar beli tetap tidak percaya makanya makanya pembelajaran ayo didetailkan jadi sistematika para wali menyebarkan ajaran agama Allah kenapa bisa cepat tersebar karena kehebatan cara penyebaran masyarakat diajak bagaimana bertani bagaimana beternak siluman sungil sungil tunduk kan lebih baik bagus wilayah tapi siluman diaduk siluman mengurusi golongan setan belek setan yang menang jangan terlalu banyak komen itu apa tak tak belajar baka mengerti menang itu pembodohan publik ini urusan jin setan mereka yang surabaya apa komentar ada tentang ujang bustome saya tidak tahu tapi yang jelas saya dukung karena perlu karena mulai berbodoh itu jin kelas atas setan gorong ini iya saya dari golongan ini layung suci mengurusi ini sampian sampian cukup anak buah golongan setan belek setan yang klek itu golongan wismanjing meluan zaman ditunduk kek syek datul kafi wismanjing islam meneneh wilayah laut lore yang tirise tunduk kek jepuk angrum kalau sutajaya drama hati hati sangat buta yang jaga drama islam kabeh jemung duduk sangga eh baka sangga membutani reong buta dermayu yanah sang alas rombongan rajab bong celeng tembalung ya sebat dipaksa ya yang terakhirnya bidagorak itu buta buta hebat dan semuanya tunduk di tangan ulama indra indra penyebar islam awal kenapa karena buyut sidum bapaknya mendodoki masjid pertama di tanah jawa di wilayah bondan kertas maya siapa bapaknya buyut sidum maka bapaknya buyut sidum ada bagus warida anak pangeran arif anak walang sung pangeran cakra buana alias kiku wucerbon anak lan anang pangeran arif anak krundi anak krurabi banten teluk lanang kabeh kuku anak pertama pangeran jati wilayah osari terus pangeran arif terus pangeran carbon iyalah iyalah kama mencetan tahan aku ya pakung wati maki kumu karonyi endang gelis dua anak padon arane pakung mati kone abinan koro syekh syarib hidayah lho beda jalur dari pangeran arif dua anak karen kibagus warida kibarida dua anak buyot sidum bagus entayem kubuyut sidum dua anak karen demang seca yuda karen demang wirayuda koseca yuda karen karen arsitem yaitulah penyebar islam karen indra indra mayu siapa baturi pendatang dari wilayah solo siapa arane kibar manak kusuma siapa manak kusuma adalah murid dari syekh datul kavi nendi jekang ning pakandangan cuma beli dikenal kalawan kibar manak kusuma warue kibuk angrum jadi jebuk angrum itu adalah muridnya syekh datul kavi kenapa bisa jadi murid syekh datul kavi karena pada waktu peristiwa seketeng di wilayah jawa tengah bapak mati akhirnya dikawah syekh datul kavi belajar tentang ajaran agama islam lalu datang lagi pendatang baru dari wilayah jawa timur bromo sapa arane radin jakataru islam islam kagel tidang telang tas garis miring bagus laha bondan kejiwan ini yang menjadi cikal bakal indramayu makanya wira permoda dua senjata hebat apa senjata senjata arane sapu jagat orang orang dermayu ini bisa menggun sapu jagat bakal orang 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 sapu jagat apa sapu jagat sapu jagat woman woman orang merang kaya bakar panturu kesedini merang anak ayam ketibanan apa terus kepek ayam dimetakan oman dikucur ayam itu senjata hebatnya orang indramayu sing wira permoda wira permoda di andaya sari siapa andaya sari itu yang disebut kelawan Dewi nawang bulan kukun kujia siluman siluman tapi mancing ajaran silam siluman padam mancing islam terus mangsa iya wong harapan padam pedal musil luman mancing islam ya ya bendungan rentang pada waktu masjid sapu angin sada lusyek datul kawis siluman di anak putunya kigedeng rentang mas ayur ratu pengantian bajul sengara mancing islam sampai tekan ngerela kulit diklotok cek kulit kita didate akan beduga makanya benjang anak putuk angan wilayah jati sabit belolin abu bentuk kenapa kulit beli oh ya ada silsilah sejarah kehidupan jadi penyebarannya dari sisi kesaktyun ada tapi dari sisi teknologinya juga banyak permasalahannya sekarang ini jarang orang yang mengkeji tentang sisi teknologi para para wali dulu bagaimana mengembangkan tata pengairan bagaimana mengembangkan pertanian bagaimana mengembangkan peternakan berbagai macam sehingga kerajaannya menjadi hebat meskipun kehebatannya hanya sesaat tapi mampu membuktikan bahwasannya di tanah jawa pernah berdiri kerajaan islam hebat yang namanya demak sekalipun sekalipun perang terus perangan maning pajang jipang masih anak wali masih malah penasihati wali kami lor lor iya kan si jine dinasihati sunan kalijaga si jine dinasihati sunan kudus tapi perang tetap tidak bisa dihindari sampai terjadi perang pajang jipang itulah periodisasi kehidupan islam yang ada di tanah jawa tapi dari kejadian-kejadian itu akhirnya islam bisa tersebar sampai tegang di sana kula lampan jendangan sami alhamdulillah maka panduannya panduannya tetap satu dari zaman rasulullah siapa panduannya iya nabi muhammad nabi muhammad memberikan dua tuntunan apa kitabullah wa sunnatu rasul jadi panduan islam tidak ada kata lain al-quran dan hadis tapi untuk mempelajari ini semua kita butuh orang yang betul-betul ahli dalam bidang al-quran dalam bidang al- 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 disajah padu guru baywa kok ini baka guru benar murid ngaca parah ya iya murid muruki quran bismillah rohmadi rokim guru rohmad rokim murid ya kacobah lho alam taruh kaya papa ngalah rob buka biasa bil bil alam ya jengal guru emun ini ya jengal murid nah makannya jadi al-quran al-quran subhanallah makannya perkembangan perkembangan keilmuan dari sisi bahasanya dari sisi balakonya mantiknya bayanya penafsirannya itu harus dengan kajian yang detail bukan hanya sekedar membaca al-quran kemudian terjemahan dia kacau akhirnya semua orang akan berpendapat dengan pikirannya sendiri sendiri ya kan kalau tidak ada sana setiap orang bisa ngomong sekarpi diri orang sih ngomong tokoh masyarakat perangsaannya jadi hukum ya ini yang hancur akhirnya ya makannya kula sering ngomong bahkan duduk metuan pondok pesantren tulung ngamilu kanda islam ruwet nah makannya makannya ayo kula lampan jadangan samikang jadi masyarakat juga harus selektif ngundang-ngundang kiai kliti dikit ngajin ngenti mondoke ngenti benerta beli aja padu kiai balik akhirnya yang kedua misakur akur gara-gara talilan tukara ya ya misakur akur gara-gara trawe ya geger man akhirnya kapan kita ini akan bersatu berpadu bersama sama dengan dengan posisi perbedaan gula lampan jadangan samik tidak ada alasan untuk tidak bersatu justru orang dikatakan kesatuan dan persatuannya itu hebat kapan ketika engkau dalam kondisi berbeda tapi masih bisa bersatu disini kehebatan hari hari pada bersatu yore betul pada kabe makanya dengan perbedaan itu kita bersyukur alhamdulillah kebon binatang ditekan karena macam-macam disini anak anak gajah anak macan anak singan anak ketek akhirnya diarani kebon binatang tapi lama ini kebon binatang kebon ketek dari perbedaan yang ada dari pembelajaran pembelajaran yang ada mari kembali kepada sebuah titik kuncinya kemana pegang Al-Quran pegang Al-Hadis dengan bimbingan para kiai dengan bimbingan para ulama moga moga kula panjenangan samit dituntun nering darani Allah subhanahu wa ta'ala nuju keselamatan dunia sampai akhirat amin ya rabbal terus meneng awas sore-sore apaan iya kan sebagai peragat-peragat aku mengharap yang kok gampang undang ya beri penasaran durung memang durung dautak anda kaken jabani baik durung kholak insana min Allah durung kan lima ngayat pertama dah orang ngayat dikandak orang ngayat bedawa ya dawa maka mau ada dasar jadi ngaji beli dawa kan beli ngaji mau akhir mau ngaji ngeluh bisa ya jadi sampai ngomong terus-terus beli beli ngaji ajak orang ayat orang ayat kok gak peragat suwe suwe umur kok iya tapi yang penting gulak lampan jengan sami senajana ngaji nebli ake seayat rom ayat tapi moga moga bisa membuka alam pikiran bisa membuka hati gulak lampan jengan sami runtut pebarengan menuju ridoni Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin sakit raha 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 moga pulak lampan jengan sami sarang sarang nyubun matang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhi niyah wa'alakul niyatin shalihawil hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaih wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhriyati wa ahli baytihi syai'u lillahi lawm al-fatiha iya kan amudu iya kan asda'in alina surah surat aladhin alam ta'alim ghar maktubi alim al-addha Allah wa sallam ala sayyidina muhammad wa ala sayyidina muhammad wa sallim wa radhi allah ta'alim kli sohabatu rasila lajman walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafini amayka fi masjidah ya rabbana walak alhamdu kama sultanik allah minan as'aluk al-huta wal-tuk wal-ha fa wal-gina allah man na'wir kulubana binuri al-qur'an kama na'wartal arda binuri syamsika wa kamar kabadan abada allah mahdina siratul mustaqim siratul ladhin an'am ta'alihim ghar al-maktubi alihim mualab dalin hadha dua'una kama marta nafesta jiblana kama wa'ad tana inna kala tuklif al-mi'an birahmatika ya arham ar-rahim assalamun kawlam bi-rabbi rahim wa'amtazul yawma ayyuh al-mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kinad ban nar subhan rabbika rabbil azjati amma yasifuna wassalam alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin bisiri wabibarakat al-fatiha iya kan awd iya kan istah'in adina suara walab ta'an semantan ma'wan seginggula kurang langkung ngeyoon agung ngepun bangabun dan bilail hidayah wa taufik salam alaikum wa rahmat allahi wa barakatuh